Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, tahukah anda beberapa rupa wajah dan penampilan 10 golongan pelaku maksiat di dunia ketika berada di padang masyar kelak Tonton sampai akhir, agar tidak sesat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen dan subscribe, terima kasih Sahabat beriman, padang masyar adalah tempat yang sangat luas, di mana seluruh umat manusia dikumpulkan setelah mereka dibangkitkan dari kubur atau tempat lain yang Allah kehendaki, untuk diadili satu persatu di hadapan Allah SWT Semua amalan mereka akan ditimbang dan dihisap Dikutip dari Syed Abdullah bin Alawi Al-Hadad, Sabilul Idikar Wal Itibar Bima Yamurubil Insanwayan Katlilahu Minal Ammar Dar Al-Hawi, 1998, cetakan 2, halaman 14 Di masyar ini, sebagaimana dikisahkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'az bin Jabal R.A Terdapat 10 golongan pelaku maksiat, dengan wajah dan penampilan mereka masing-masing, sesuai dengan jenis kemaksiatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia Pertama, ada yang diserupakan wajahnya seperti monyet Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyebarkan fitnah di antara manusia Kedua, ada yang diserupakan seperti babi Yang serupa babi adalah orang yang suka makan harta haram dan merampas hak orang lain Ketiga, ada yang tubuhnya terbalik kakinya di atas dan yang diseret muka mereka Yang tertelungkup kepalanya di bawah kakinya di atas adalah kaum pemakan riba Keempat, ada yang buta tersungkur Yang dalam keadaan buta adalah mereka yang bertindak zalim dalam pemerintahan Kelima, ada yang bisutuli dan tidak berakal Yang bisutuli ialah orang yang suka, ujuk bangga dan sombong dengan amalannya Kenam, ada yang mengunyah-munyah lidahnya sendiri yang menjulur sampai ke dada Dari mulut mereka, mengalir nanah laksana air liur berbau busuk Membuat semua orang merasa jijik kepadanya Dan mengunyah-munyah lidahnya sendiri seperti ini adalah Para ulama dan hakim yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya Ketujuh, ada yang disalib di atas palang-palang api Yang tersalib di atas palang-palang api adalah Orang yang suka memfitnah orang lain kepada penguasa Kedelapan, ada yang terpotong tangan dan kakinya Yang terpotong tangan dan kakinya adalah orang yang selalu mengganggu tetangganya Kesembilan, ada yang baunya lebih busuk dari bangkai Yang baunya lebih busuk daripada bangkai adalah Orang yang selalu menguaskan hawa nafsunya Bergelimang dalam dosa syahwat dan menolak menunaikan hak Allah dalam harta kekayaannya Kesepuluh, ada yang memakai baju panjang terbuat dari timah meleleh Mereka adalah orang yang selalu tak kabur, suka bermegah dan memuji diri Dikutip dari Sidi Abdul Latif Ettajkani, Al-Hutabul, Akoidiyah Beirut, Dar Al-Qutub Al-Ilimiyah, 2012 Cetakan 1, halaman 167-168 Sahabat beriman, itulah bentuk wajah pelaku maksiat di dunia Ketika berada di padang masyar, mereka akan ditampakkan oleh Allah di akhirat dengan wajah atau rupa binatang Dan penampilan yang mengerikan Mereka melakukan kemaksiatan yang merugikan orang lain seperti memfitnah orang lain Memakan hak orang lain, korupsi, pejabat yang menjalimi rakyatnya Ulama dan hakim yang tidak jujur dan konsekuen Dan para pengganggu tetangga Sedangkan kemaksiatan yang cenderung merugikan diri sendiri adalah membanggakan dan menyombongkan amal sendiri Ujub mengumbar nafsu syahwat dan duniawi Suka angku, sombong, dan membanggakan diri Sahabat beriman, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Agar channel ini dapat berkembang dan selalu menyiarkan dakwah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis Terima kasih Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih